Seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara tertangkap basah melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Dan setelah ditelusuri, pemirsa pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS yang lain. Seorang saksi TPS 2 di desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu, Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses tugaan tindak kecurangan yang dilakukan. Ketiganya, 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 Kelapa, Ketiganya, Kejambatan, Ketiganya, Kejambatan, Ketiganya, Kejambatan, Ketiganya, Marat eleman, Kejambatan, Kejambatan. Ada juga peringkunan terjumpul satu sisi lain yang dilakukan. Dari kisipan takat, yang dibangun antara KPT, Ketiganya, Persi Jamburasi dan BPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan panuasa tempat.